Ya terkait hari ini kita bersama-sama menyaksikan ada satu sinergi nasional, gerakan sinergi nasional kaitan dengan ekonomi dan keuangan digital untuk Indonesia. Nah makanya dihadirkan Pak Menko, Ibu Pemerintah Keuangan, Ibu Bapak Gubernur Bank Indonesia dan Kementerian Kominfo untuk mengajak seluruh Kementerian dan badan kantor yang ada di lingkungan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah menyaksikan secara langsung gerakan sinergi nasional hari ini. Saya kira ini adalah ancahan gerakan untuk membangun komitmen yang melaksanakan digitalisasi keuangan dan hikmung secara nasional. Oleh karena itu di daerah masih harus mempersiapkan gerakan ini. Di Kota Malang bagaimana? Di Kota Malang sudah berjalan, beberapa perangkat daerah sudah menggunakan sistem pembayaran dengan digitalisasi. Beberapa aktivitas, layanan juga menggunakan digitalisasi. Nanti saya contohkan, parkir yang di kawasan aset pemerintah kota juga sudah menggunakan digitalisasi. Dan itu kelihatan betul betapa efektif, efisiennya, mengurangi risiko kehilangan dan kebocoran. Juga tempat sasaran, ada kecepatan, ada presisinya. Dan itu kalau dilakukan maka akan sangat bagus. Berhadap apa? Berhadap pemulihan ekonomi secara nasional. Penguatan ekonomi yang sudah ada, pelayanan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman sekalian, kita berhubung gerakan seperti ini, gerakan sinergi nasional. Ya, keuangan, ekonomi secara digital, atau kebocoran. Pasal ini, pada waktu pandemi, ketika yang namanya aktivitas jualan dibatasi, waktunya, kemudian cara bukanya, dan lain sebagainya, maka asumsi dan prediksi kita, maka perdagangan secara offline akan turun. Tapi yang menarik itu justru perdagangan secara digital, lewat marketplace, online, itu justru naik datanya itu. Itu kan berarti masyarakat Malang sudah siap dengan sistem perdagangan digital itu. Marketplace, dan lain sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, unsur penjualnya, yaitu perdagangan juga sudah siap. Yang beli sudah siap, kemudian perdagangan juga sudah siap, masuk ke dunia digital. Dan jaringan kita bagus. Jadi, ada banyak aspek untuk bisa menyugaskan daripada ini. Tadi saya singgung SDM, jaringan, teknologinya, dan yang tidak kalah pentingnya, adalah kesiapan pelaku-pelaku usaha. Kita lewat dinas kominfo, terus menguatkan, terutama di lingkungan pemerintah kita, dan sistem pembayaran kita bekerjasama dengan BI, masuk ke bank yang lain, di sisanya pembayaran itu. Semuanya itu diberikan fasilitas kepada masyarakat, supaya ada kemudahan. Termasuk men-support anggaran yang cukup besar, karena ini kan tidak bisa kayak balik terapak tangan ya. Karena kita punya 28 OPD, itu harus bersemuanya. Mana yang sudah jalan, mana yang belum. Dinas kependudukan sudah, semuanya pakai layanan kependudukan di sana. Semuanya perizinan juga sudah, beberapa pendaftaran siswa, untuk anak-anak yang baru masuk juga. Tinggal yang sedikit, demi sedikit, yang manual, itu kita secara bertahap untuk menuju ke sana. Ya.